Peraian Upacara Pemperingati Hari Ulang Tahun Kota Jayapura yang ke-114, Pemerintah Kota Jayapura mempusatkan di lapangan Ninjo, Pantai Besji, Kampung Kayu Batu, Distrik Jayapura Utara. Pelaksanaan upacara diawali dengan pembacaan sejarah singkat Kota Jayapura oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Septinus Ireu, dan Kepala DP3AKD, Kota Jayapura, Betipuai. Pejabat Wali Kota Jayapura, Franz Peke dalam kesempatannya memaparkan sejumlah capaian pembangunan sebagai buah karya kolaborasi dan sinergi bersama membangun tanah Portnubai selama 1 tahun 9 bulan memimpin ibu kota Provinsi Papua. Tentu dengan mempertahankan yang sudah dicapai, meningkatkan yang masih rendah, memperbaiki yang masih kurang, serta berinovasi yang belum pernah ada sebelumnya, yang dilaksanakan secara kolaborasi. Hari ini ya, kita tanggal 7 Maret 2024, kita merayakan hari ulang tahun Kota Jayapura yang ke-114 tahun. Sejak pertama kali dinaikkan bendera pada saat pemerintahan kolonia Belanda tanggal 7 Maret 1910 di Muara Kalian Afri, di Imbi. Nah, perjalanan 14 tahun adalah perjalanan yang sangat panjang, dengan dinamika, perubahan, setiap masanya, setiap eranya, tentu ada karya-karya yang telah dinyatakan dibuat oleh para pemimpin terdahulu. Yang karena proses itu, sehingga kemudian hari ini Kota Jayapura, dan masyarakatnya seperti pada hari ini. Karena itu, tentu yang pertama saya menyampaikan terima kasih kepada masyarakat adat Pornumbay yang telah menerima peradaban untuk membuka ketertinggalan, keterbelakangan dengan hadirnya pemerintah pada saat itu dan juga agama atau gereja. Sehingga pintu itu dibuka dan kemudian proses pembangunan berjalan sampai dengan 119 tahun sampai hari ini. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Jayapura, Abi Sayerolo, memberikan apresiasi kepada pejabat wali kota atas pencapaian yang telah dilakukannya. Dirinya juga meminta kepada seluruh masyarakat untuk menjaga Kota Jayapura dengan baik dan aman. Dengan ulan tahun yang ke-14, itu berarti kita sudah umur yang cukup, kedewasaan kita, sehingga kita jaga Kota dengan baik. Saya juga menghimbau kepada yang sering minum dan mabuk dan kacau ini pun coba meminum silakan, itu hak masing-masing, masing-masing punya uang. Tetapi jangan sampai membuat keributan, kekacauan. Silakan enggak, mungkin itu bagian hiburan-hiburan silakan. Tapi saya harap untuk kita sama-sama jaga Kota ini dengan baik. Dari Jayapura, Papua, Yisi Irani, JETV mengabarkan.